I found myself dreaming, silver and gold, like a scene from a movie Berbeda dengan Isan Tarore yang sedang sakit, maka lain halnya dengan Musdalifah yang memiliki kabar bahagia Pasca berpisah dengan Nasar, Musdalifah akhirnya memperkenalkan sosok yang tengah dekat dengan dirinya Hubungan Musdalifah dengan seorang ustad bernama Abi Sabit Elwafa ini tampaknya langsung mengarah pada hubungan serius Meski baru mengenal beberapa bulan saja Sang ustad bahkan telah dekat dengan anak-anak Musdalifah Ia bahkan ikut memberikan kejutan ulang tahun untuk putra bungsu Musdalifah dengan Nasar, Valhan beberapa waktu lalu Selamat menikmati! Selamat menikmati! Happy birthday! selamat menikmati kasih kadu doa, doa kebaikan kalau aku melihat anak-anak kalau memang anak-anak gak suka kelihatan dari wajah aku karena aku seorang ibu aku tahu karena yang aku rasakan aku pernah ada punya pilihan aku gak suka ya aku gak maksa kan sudah, sudah anak-anak sudah sempat berapa kali ya naik sudah sering telpon juga ya anak saya banyak juga iya maksudnya ketika beda kan beda nih kalau anak-anak di Pulau Pestadar sama anak akan menjadi anak sama aja anak yatim tapi mahala ganjaran aku bilang seada-adanya aja bicara yang penting di belakang itu tidak ada yang marah tidak ada yang apa aku sering ngomong aku jujur aku sering ngomong awas ya dari pertama nih aku bicara ya sampai aku diparanin orang langsung aku cut untuk bersanding di pelaminan Musdalifah tampaknya tak ingin gegabah lantaran pernah mengalami kegagalan namun pada Ustadz Abi ia terlihat sudah menjatuhkan pilihannya begitu pula dengan Ustadz Abi yang menganggap Musdalifah merupakan wanita soleha lantas seperti apa tanggapan Nasar ketika mengetahui Musdalifah telah dekat dengan seorang Ustadz dan akan segera menikah proses ya itu kan Ustadz jawab proses proses ya orang gak gampang aku seharian gini aja aku percaya sama Allah karena kalau aku terburu-buru nanti apa kata masyarakat gini aja jalanin aja dulu aku aku bilang sama dia aku seperti apa ini seperti apa karena kalau aku langsung get orang kan beda pelan-pelan aja dulu kalau memang kata Allah kamu harus sekarang itu kan kita mengalir aja maksud aku ini maaf ya kalau aku sampai sama dia sampai setahun apa terus tiba-tiba gak jadi buat apa kalau memang aku sampai sebulan dua bulan kata-kata Allah jodoh ya sudah lah satukan yang penting walaupun aku buru-buru walaupun aku taruh segi ini yang penting aku gak mau ada penyesalan di belakang aku tujuannya gini aja aku tujuannya aku memang minta sama Allah mau di Mekah mau di rumah mau setiap hari mau melangkah aku ngomong ya Allah aku ini sendiri aku ini seorang senior parent aku aku harus anak apa semua aku semua aku aku seorang bapak seorang ibu cuman aku pasrah ya Allah kalau memang aku harus dapat jodoh lagi insya Allah karena soleha insya Allah gak soleha gini ya bisa menjaga ya menjaga marwah dirinya alhamdulillah sejauh saya mengenal berapa ini aku selalu minta maaf sama Allah tolong rubah hati aku tolong rubah aku pengennya kalau memang aku harus dapat jodoh aku pengen yang langsung yang sampai kakek nenek alhamdulillah mungkin doa doa yang pernah aku minta sama Allah mudah-mudahan ini yang terakhir dan mungkin ini yang yang bisa memimpin aku dan anak-anak karena mau bagaimana kalau orang rumah tangga kalau pemimpinnya bisa menjaga perasaan perempuan bisa menjaga anak-anak itu mudah-benah akan berangkat alhamdulillah syukur syukur-syukur seneng lah alhamdulillah berarti anak-anak ada papahnya sebenarnya sih gak perlu karena kan kita udah masing-masing ya jadi masing-masing sudah punya hak sendiri-sendiri untuk menentukan jalan hidup sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax